Pemirsa, hari ini sejumlah masa berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Kita langsung bergabung dengan Mahathir Muhammad di Slippi. Mahathir, dari pandangan Anda, apa saja fasilitas publik yang terdampak selain bahwa akses jalan tidak bisa digunakan tentu saja? Masyarakat, untuk rakyat Indonesia, jangan sakati mereka dengan menutup... Ya, Abe, saat ini akses dari fasilitas umum bukan hanya akses jalan tol dari Gatot Subroto saja maupun dari arah Slippi menuju Semangi yang sudah lumpuh. Namun dapat kami katakan saat kami tiba saat pukul jam 4 sore kurang lebih hingga malam hari ini tidak satupun kereta di stasiun Palmerah melintas. Dan dapat kami katakan saat ini berada di samping kanan kami. Ini tepat di depan kami adalah stasiun Palmerah. Jangankan dari kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami pun tidak melihat kereta atau aktivitas warga di sekitaran dari stasiun Palmerah ini. Bukannya itu saja juga dari Transjakarta yang memang jalannya tadi sempat ditutup dari Masai yang memang melakukan aksi saat kemarin sore. Memang Transjakarta sempat menggunakan akses jalan tol untuk mengantarkan penumpangnya. Namun seperti yang dapat kami katakan bahwa tadi segala upaya terus dilakukan oleh pihak polisian. Seperti untuk memerintahkan dari pengendara roda 4 yang ada di jalan tol ini untuk tetap berhenti dan tetap tenang. Dan sempat tadi dari pihak polisian untuk memberikan perintah kepada pengendara roda 4 untuk bisa mematikan lampunya. Dikarenakan itu membantu dari masa yang berada di belakang saya ini memberikan penerangan di jalan tol dari Pejompongan atau Gatot Subroto ini. Dan saat ini pun kondisi di jalan tol di tempat saya berdiri ini, kendaraan roda 4 sudah diberikan arahan dari pihak polisian untuk memutar balik kendaraannya dan keluar dari jalan tol ini. Pihak polisian pun terus melakukan penjagaan dan juga terus bersiaga. Seperti yang dapat kami katakan disini adalah mobil pengurai masa dan juga mobil dari water cannon. Ini sudah mulai agak sedikit maju dan memukul mundur dari masa yang berada di perempatan selipi. Dan segala upaya persuasi pun terus dilakukan oleh pihak polisian. Seperti menghimbau kepada masa untuk tidak melemparkan benda apapun ke arah polisi dengan menggunakan mobil pengarah suara. Pihak polisian pun khususnya dari Wakapores Jakarta Pusat tadi sudah menyampaikan imbauan persuasif untuk tetap damai dan tidak melempar benda-benda apapun dan menganggap bahwa polisi adalah kawan kalian, bukan lawan dari masa yang berada di depan kami ini. Upaya persuasif terus dilakukan oleh pihak polisian, namun sepertinya masa sudah memang mulai mengepung dari beberapa sisi. Di depan kami saat ini di perempatan selipi menuju grogol, banyak sekali masa yang masih berkumpul di sana. Bahkan di sebelah kiri kami, ini di pintu tol pejompongan. Dapat kami lihatkan bahwa ini ada masa yang berada di bawah kami. Ini berada di pintu tol pejompongan yang kemarin sore. Pintu tolnya memang sempat dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan dapat lihat juga, kami dapat gambarkan ini lemparan-lemparan seperti petasan terus terlihat. Namun pihak polisian itu kami lihat tidak menembakkan sedikitpun watercannon yang disiapkan, ataupun hingga sejauh ini kurang lebih sudah 30 menit kurang lebih pihak polisian tidak menembakkan gas air matanya kepada masa. Karena sepertinya pihak polisian ingin mengajak masa yang berada di sekitar kami ini untuk diajak persuasif, untuk tidak melemparkan benda-benda apapun ke arah kami saat ini. Dan selain itu juga sepertinya dari kendaraan roda 4 maupun roda 2, ini saat ini juga mulai tidak beraktifitas di sekitaran perpatan selipi. Baik, terima kasih Imah Atir atas laporan Anda langsung dari Selipi, Jakarta.